selamat menikmati kali ini kita bertemu kembali ada satu hal atau beberapa hal yang saya sampaikan terkait beberapa pertanyaan masyarakat, salah satunya misalnya terkait dengan dulu di STNK ketika setelah melakukan pengesahan ada stiker hologramnya untuk menandai bahwa STNK tersebut sudah dilakukan pengesahan bagaimana dengan pelayanan signal, oleh sebab itu di kesempatan yang baik ini saya sampaikan bahwa untuk pelayanan signal stiker itu memang tidak diperlukan dan kebetulan memang stiker itu sudah tidak ada lagi di pori, untuk mengetahui STNK itu sudah sah atau tidak sah sebenarnya di dalam signal itu sendiri sudah ada QR Code dalam bentuk barcode begitu yang menandakan bahwa STNK sudah dilakukan pengesahan saya berikan saran kepada masyarakat untuk memudahkan QR Code itu dimunculkan kemudian di print dan ditempelkan di STNK sehingga ketika ada pemeriksaan di jalan masyarakat tinggal menunjukkan QR Code itu dan ketika QR Code itu ditembak dengan kamera dia akan tembus ke data base yang memberikan keterangan bahwa STNK sudah sah pajak sudah dibayarkan termasuk SWD KLJ demikian sekilas informasi kepada sahabat signal terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati